Harga ya, saya berserang sok juga ya, karena tadi itu pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh. Terasa sekali memang beban hidup itu meningkat. Dan itu kita tadi lihat langsung, akibat harga-harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik, kecuali beras, hanya beras yang tidak. KB saja naiknya hampir 20-30 persen, dari Rp80.000 KB bawit merah itu. Jadi antara Rp80.000 naiknya sampai Rp110.000, tapi merek keriting itu juga Rp80.000-Rp55.000. Bawang merah juga naiknya sampai 20 persen. Telur kemarin sempat Rp26.000, sekarang rata-rata Rp29.000. Ayam, baging ayam itu, juga dari Rp21.000 ke Rp22.000, sekarang sudah Rp26.000. Kalau bagi sapi naik juga, tapi pembelinya turun drastis, mungkin katanya akibat isu PMKB. Jadi orang tidak mau, dia mengurangi belajar lagi. Bumbu-bumbu-bumbu juga, tadi semua hampir naik juga. Kalau terigu jelas ya, terigu itu kan memang barangnya impor. Tempe, tempe tadi naiknya dari, kedelai itu dari, Rp7.000, Rp8.000, sekarang Rp12.000, satu Rp1.000, dulu satu tonnya itu di bawah Rp1.000.000, sekarang sudah Rp1.000.000, hampir Rp1.000.000, Rp1.000.000, Rp1.000.000 lebih. Tapi itu kecil-kecil, itu kalau dibuat tempe malah rugi. Karena kulitnya tebal, isinya kecil. Jadi susutnya banyak, jadi padahal nggak mau. Jadi dengan keluhan gitu, sungguh tidak mudah. Ini saya teman-teman, kita bekerja cepat ya. Dan ini tentu tidak hanya domainnya, teman-teman, penegangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.